Pemimpinan Karismatik Pemimpinan Karismatik Pemimpinan Karismatik Pemimpinan Karismatik Pemimpinan Karismatik Pertama kita akan memahami persamaan dan perbedaan kepemimpinan karismatik dan transformasional Yang kedua memahami sifat perilaku dan proses pengaruh yang termasuk dalam teori kepemimpinan karismatik dan juga transformasional Kemudian memahami cara menginspirasi lebih banyak komitmen dan optimisme pengikut Sebelum kita masuk ke gaya kepemimpinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu kepemimpinan Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama Kepemimpinan itu sendiri merupakan proses yang melibatkan antara dua orang yaitu pemimpin dan juga pengikut Dimana pemimpin itu merupakan suatu individu yang memiliki visi dan mampu menginspirasi orang lain untuk mengikutinya Kemudian untuk pengikut sendiri yaitu merupakan individu yang mendukung dan membantu pemimpin untuk mencapai tujuan Kita akan masuk ke gaya kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik Karisma itu sendiri merupakan kata yang berasal dari Yunani yang berarti hadiah yang diilhami oleh ilahi Karisma terjadi selama krisis sosial ketika seorang pemimpin muncul dengan visi radikal Yang menawarkan solusi terhadap krisis dan menarik pengikut untuk percaya pada visi tersebut Menurut Antonakis et al. tahun 2016 mengidentifikasi bahwa terdapat tiga cara penting karismatik Mengkomunikasikan kualifikasi dan harapan kepemimpinan kepada pengikut yaitu ada menarik nilai-nilai pengikut Berkomunikasi dengan simbolis yang jelas dan juga menunjukkan keyakinan emosional dan semangat untuk misi Kita akan masuk kepada perilaku pemimpin karismatik Dari perilaku kepimpinan karismatik itu ada banyak ya Yang pertama ada memiliki visi baru dan juga menarik Dimana pemimpin karismatik ini memiliki visi yang jelas dan inovatif untuk masa depan Mereka juga mampu melihat potensi di masa mendatang dan menginspirasi orang lain Dengan gambaran yang menggugah hati tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai di kemudian hari Kedua yaitu daya tarik emosional terhadap nilai-nilai Dimana pemimpin karismatik ini mampu menyentuh hati orang lain Dengan memperjuangkan nilai-nilai yang dianggap penting baginya dan juga relevan Dan juga mampu mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut secara meyakinkan Sehingga orang-orang dapat merasa terhubung secara emosional dan siap untuk mengikuti sang pemimpin tersebut Yang ketiga ada ekspresi percaya diri dan optimisme Dimana pemimpin karismatik menunjukkan rasa percaya diri yang kuat dalam visi dan juga kemampuan mereka untuk mencapainya Kemudian ada pengorbanan diri dimana pemimpin karismatik ini dapat menunjukkan pengorbanan diri untuk kepentingan yang lebih besar Mereka siap untuk mengambil risiko dan juga menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi Kemudian ada perilaku dan metode yang tidak konvensional Dimana pemimpin karismatik ini mereka mungkin menggunakan pendekatan dan metode yang tidak konvensional Dalam memimpin dan juga mempengaruhi orang lain Pemimpin karismatik seringkali berani keluar dari zona nyamannya dan juga mencoba hal-hal baru untuk mencapai tujuan mereka Kemudian ada memiliki kemampuan yang luar biasa Dimana pemimpin karismatik ini seringkali memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang-bidang tertentu Seperti dapat berbicara di depan umum atau mengelola hubungan antar pribadi Kemudian kemampuan ini juga dapat membuat mereka menjadi sumber inspirasi bagi orang lain Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat dan nilai pemimpin karismatik Menurut Konger tahun 1990 Terdapat positif dan negatif ya disini Dimana yang pertama untuk sisi positifnya Kepimpinan karismatik ini memiliki orientasi kekuasaan yang disosialisasikan Dimana pemimpin yang memiliki orientasi kekuasaan yang disosialisasikan Menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan bersama Dan juga membangun ikatan diantara anggota tim ataupun organisasi Yang kedua untuk positifnya yaitu menekankan internalisasi Dimana fokus dari pemimpin karismatik ini Fokus pada internalisasi nilai-nilai dan juga visi organisasi Untuk memperkuat komitmen anggota tim Dan juga memperkuat identifikasi mereka dengan tujuan bersama Ini menciptakan kohesi yang kuat dan juga dedikasi terhadap kesuksesan bersama Kemudian juga ada pengorbanan diri Dimana pemimpin yang bersedia mengorbankan diri Itu menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap kepentingan bersama Tindakan pengorbanan diri ini dapat memotivasi pengikut untuk melakukan hal serupa Dan juga memperkuat solidaritas dalam tim Kemudian untuk sisi negatifnya Yang pertama ada kecenderungan yang narsis Dimana pemimpin karismatik ini memiliki sifat narsistik pada pemimpin karismatik Yang dapat menyebabkan pemikiran yang terlalu fokus pada diri sendiri Dimana adanya kurangnya empati terhadap kebutuhan orang lain Dan juga keputusan yang didasarkan pada kepentingan pribadi Yang kedua ada otoritas terpusat Dimana pemimpin karismatik yang memiliki otoritas terpusat Senderung mengambil keputusan tanpa melibatkan partisipasi Atau masukan yang cukup dari anggota tim atau organisasi Hal ini dapat menghambat kreativitas, inovasi, dan juga motivasi terhadap anggota tim Untuk contoh pemimpin karismatik di Indonesia Ada Bapak Insinyur Soekarno Dimana yang kita tahu ya Kalau Insinyur Soekarno itu memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa Dimana Soekarno memiliki kemampuan pidato ini Dia bisa dan mampu menginspirasi dan memotivasi masa dengan kata-katanya Kemudian juga Bapak Insinyur Soekarno juga memiliki kepemimpinan yang kuat Dimana dia selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia Dia memimpin rakyat Indonesia Kemudian juga dia dapat memperkuat Indonesia sebagai presiden pertama ya di Indonesia Untuk Bapak Insinyur Soekarno Kemudian ada daya tarik personal Dimana beliau memiliki penampilan yang karismatik Penuh percaya diri dan berwibawa Yang membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ketika dia berada Kemudian Bapak Insinyur Soekarno juga mampu menyatukan berbagai kepentingan Dimana Soekarno sebagai pemimpin Berkemampuan untuk menyatukan berbagai kelompok, masyarakat dan juga kepentingan politik di Indonesia Yang terakhir beliau memiliki visi yang inspiratif Dimana Soekarno memiliki visi yang besar untuk Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat Visi ini memberikan inspirasi bagi banyak orang Baik di masa perjuangan kemerdekaan maupun di masa pemerintahannya sendiri Kemudian kita akan masuk ke gaya kepemimpinan transformasional Di sini untuk definisinya sendiri, kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang cenderung efektif Menginspirasi dan mengubah pengikutnya dengan memanfaatkan cita-cita dan juga emosi mereka Dengan kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan Dan juga rasa hormat terhadap pemimpin Dan mereka juga termotivasi untuk melakukan lebih dari yang mereka harapkan sebelumnya Selanjutnya kita akan masuk ke perilaku pemimpin transformasional Dimana yang pertama yaitu perilakunya memiliki pengaruh yang diidealkan Merupakan suatu perilaku yang meningkatkan identifikasi pengikut dengan pemimpin Seperti memberikan keberanian dan dedikasi serta membuat pengorbanan diri demi keuntungan pengikut Yang kedua ada stimulasi intelektual Yaitu merupakan perilaku yang dapat mempengaruhi pengikutnya untuk melihat masalah dari sudut pandang baru Dan mencari solusi yang lebih efektif Kemudian yang ketiga ada pertimbangan individual Merupakan suatu perilaku yang mencakup pemberian dukungan, dorongan, dan juga pembinaan kepada pengikutnya di organisasi Kemudian ada motivasi yang penuh inspirasi Yaitu merupakan kemampuan untuk menginspirasi dan juga memotivasi bawahan mereka Dengan visi yang jelas dan memukau tentang masa depan yang diinginkan Selanjutnya untuk contoh pemimpin dari gaya transformasional ini sendiri Ada Bapak Presiden Jokowi Dodo Dimana yang kita tahu Jokowi yang pertama memiliki kepribadian yang dapat mereformasi infrastruktur Dimana program-program beliau itu fokusnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia Dan upaya ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Yang kedua beliau juga memberdayakan ekonomi Dimana Bapak Presiden Jokowi juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ekonomi di Indonesia Melalui kebijakan yang mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, dan juga pariwisata Kemudian yang ketiga yaitu reformasi birokrasi Dimana Bapak Jokowi telah berusaha untuk melakukan reformasi birokrasi Guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik Seperti mengunculkan adanya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain sebagainya Yang terakhir ada keterlibatan langsung dengan rakyat Dimana disini Bapak Jokowi dikenal dengan keterlibatannya yang langsung dengan rakyat Dia sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia Untuk mendengarkan langsung aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat Serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan mereka Nah selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan kepemimpinan karismatik dan juga transformasional Dimana pemimpinan karismatik ini yang pertama ada berfokus pada karisma pribadi Dimana kepemimpinan karismatik menekankan kekuatan dan juga daya pribadi dari pemimpinnya Yang mempengaruhi pengikut untuk mengikuti dan juga mematuhi mereka Kemudian ada visi yang inspiratif Dimana pemimpin karismatik ini memiliki visi yang kuat dan juga inspiratif Dan mereka menggunakan karismanya untuk mengkomunikasikan visi tersebut kepada pengikut mereka Kemudian pengaruh emosional Dimana pemimpin karismatik sering menggunakan emosi dan juga ekspresi yang kuat Untuk mempengaruhi dan memotivasi pengikut Menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan tim mereka ataupun dengan pengikut mereka Kemudian orientasi pada pengikut Dimana kepemimpinan karismatik ini meskipun memiliki visi yang jelas Pemimpin karismatik cenderung lebih fokus pada pengikut Dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi dan juga dimotivasi Kemudian untuk kepemimpinan transformasional Dimana yang pertama ada Dia lebih fokus pada pengaruh yang mengubah Dimana kepemimpinan transformasional ini bertujuan untuk mengubah budaya Struktur dan kinerja organisasi Melalui pengaruh dan juga inspirasi Kemudian stimulus intelijensi emosional dan juga intelektual Dimana pemimpin transformasional ini mendorong pengikut Untuk berpikir secara kreatif, berinovasi dan juga mengembangkan kemampuan mereka Bukan hanya mengikuti instruksi dari pemimpin Kemudian yang ketiga ada mengembangkan hubungan yang kuat Dimana kepemimpinan transformasional membangun hubungan yang kuat Antara pemimpin dan juga pengikutnya Berdasarkan kepercayaan, saling pengertian dan juga saling mendukung Kemudian pemberdayaan pengikut Dimana pemimpin transformasional mendukung pengikut Untuk meraih potensi mereka yang penuh Memberikan otonomi dan juga memberdayakan mereka Untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini Sampai jumpa di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lampung, the treasures of Sumatra Is a province that becomes the gateway to the Sumatra island Lampung has two municipalities and 13 districts Consisting of 234 sub-districts The province with an area of 35,587 km squares Owns millions of extraordinary natural beauty Education in Lampung province Is also highly considered and colored By the existence of Universitas Teknokrat Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia has three faculties And 12 study programs Faculty of Engineering and Computer Sciences With the six study programs Electrical Engineering Civil Engineering Computer Engineering Informations Technology Informatics And Information System Faculty of Economics and Business With two study programs Management and Accounting Faculty of Arts and Education With four study programs English Literature Mathematics Education English Education And Physical Education Universitas Teknokrat Indonesia believes That education is the key To the defensemen of a nation Universitas Teknokrat Indonesia commits To produce and develop future leaders Through the education of quality characters This receives a very good reception And trust from the community Which is marked by increasing interest In students from year to year The students and lecturers Have lots of achievements and awards Also, our quality is recognized By National Accreditation Board For higher education And many international collaborations Universitas Teknokrat Indonesia Also prepares the students To face the globalization's era Through the use of digital technology Universitas Teknokrat Indonesia Has a number of representative facilities Provided to support the learning process Such as comfortable classroom Laboratories Information technology And the internet Our vision Is to be an excellent university In Sumatra With international standard And able To play an active role In nation building Through three pillars Of higher education Comprising Education Research And community service We have graduated Outstanding students Who can be accepted In state agencies And other large companies At Universitas Teknokrat Indonesia The students and lecturers Are encouraged to create And innovate By creating products And services That benefit the community Through research activities And community services In an effort To achieve its visions And missions The academics Of Universitas Teknokrat Indonesia Are guided By the organizational culture values Of discipline Quality Creative And innovative To support the quality Of learning processes We have very complete And sophisticated facilities Including digital Based smart classroom Housepot in campus area Sport facilities Auditorium And students hall Come and be a part of us The campus of champion Universitas Teknokrat Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia